Jangan muslim Demi Allah yang memegang jiwa ini, Israel adalah muslim Kabur Ya kabur, kabur, kabur Jangan kabur Nggak level, betul, bukan soal ke level Nggak level gitu loh Kabur dari mana? Haikalahasan ini mabuk kecubung atau gimana ya? Nggak habis pikir kok bisa orang asbun begini Sering diundang TV One Salam saudaraku di video kali ini Saya mau mereaksen sebuah video Jadi ada video debat Tidak resmi sih ya Karena berada di belakang panggung Yaitu antara Ibu Monik dan juga Babe Haikal ya Dan jujur Saya pertama kali menonton video ini Saya nggak berhenti tertawa teman-teman Melihat bagaimana kelucuan Babe Haikal yang suka asbun Ya jadi kelihatan seperti orang mabuk atau gimana Ya kita langsung aja lah Kita lihat sama-sama ya videonya seperti apa Supaya nggak tegang Ini konten menghibur Kata Haikal Hasan Israel itu Islam Bicara soal Monik Kita tahu siapa kamu Ayo dong ditanya dong jawab dong Kita tahu siapa kamu Ditanya jawab dong Petang Palestina yang ada di Alkitab boleh nggak? Nggak usah Tidak akan menjelaskan kamu Supaya tidak ada salah paham Tahun 135 sebelum Masehi Jadi lucu ya teman-teman ya Disini kan Ibu Monik itu kan dia mau tanya Dia kan ngasih argumentasi gitu ya Tapi si Haikal Hasan ini bukan fokus membantar argumentasinya Ibu Monik Tapi justru menyerang personal gitu ya Dengan mengatakan Ibu Monik itu cuma tahu separoh katanya ya Bahkan disampaikan di depan mahasiswa gitu ya Seolah-olah mencari pembelaan Dan biasanya kalau orang sudah nyerang personal seperti ini Pasti bisa dipastikan orang tersebut pasti akan cenderung asbun Karena dia taunya cuma nyerang personal tanpa bisa membantar argumentasi Dan kalau pun nanti dia bisa membantar argumentasinya itu Paling ya pakai data-data asbun gitu Atau asal bunyi lah dibilang ya Tahun 6 Itu Kaisar Hadrian Tanggal tahun berapa? 153 135 Masehi Oke Masehi ya Tahun 6 Bayangan tahun 6 Saya bisa cerita tahun 6 Dia cuma 153 Masehi Ya tahun 6 Masehi Tahun 6 Tahun 6 Tahun 6 Tahun 6 Herodes Sudah mengakui adanya Palestina Ini tahun 153 Herodes ini nama Raja Judea 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 mengakui Palestina bayangin Mengakui Palestina bayangin coba Nah di masa Raja Herodes Belum muncul tuh nama Palestina Raja Herodes Agung hidup 73-4 sebelum Masehi Jadi siapa Herodes versi Haikal? Palestina sekarang merujuk pada orang Arab Sedangkan di Judea masa Herodes Dihuni orang Yahudi Yesus lahir di masa Raja Herodes Aduh itu kan kelihatan kan koca-nya si Haikal ini ya Udah koca asbun lagi Makanya tadi saya katakan Kalau orang itu sudah nyerang personal Ya itu cenderung wawasannya pasti kosong gitu loh Makanya cuma bisa asbun dan nyerang personal Kalau tanggung-tanggung Kalau tanggung-tanggung bicaranya Ya kayak begini Kita mesti cerdas itu Sampai dalam cerdasnya Kalau cuma 153 Harian lagi 135 Aku lagi 153 153 16 saya bisa cerita 135 Ya 930 sebelum Masehi Ini orang masih Masehi ya Saya 930 ya 930 sebelum Masehi Ketika Nabi Sulaiman wafat Nabi Sulaiman ini wafat Itu udah ada kerajaan Israel loh ya Udah ada Karena kerajaan Israel adalah kerajaan yang muslim Betul Kerajaan Israel Kerajaan muslim Demi Allah yang memegang jiwa ini Israel adalah muslim Wa iskala musalli komi ya Komi lima tu Zudhan dimakut ta'alamun anni Rasulullah Coba lihat Sudara-sudara muslim Coba dengarkan lagi Apa yang kata Nabi Isa Ini kerajaan Israel ya Wa iskala isabnu mariam ya bani Israel Ini rasulullah ilaikum Hai bani Israel Aku rasul buat kalian Musaddiqa lima baina yada Minatawrat Wa mubashiram biya sulit Ngakimim badismuhu Ahmad Toh Akhir Kuala majaan bikin bayinat Kuala haka siromubit Lihat kata Nabi Isa Kata Nabi Musa Lihat kata orang Israel ya Orang Alman Azlamu mimani Tara alawel Kaziba wa huwa yudha ilal Islam Coba lihat Israel itu Islam Betul Betul Oke Israel itu Islam Ibu Monik sampai shock Waktu Babi Haikal bilang Israel itu adalah Islam Aduh memang kalau orang Asbun ini Yah dimaklumin aja ya Dan ini pun mahasiswanya saya lihat juga Mama aja dibegoin sama Haikal Hasan ya Dibilang Israel itu Islam Takbir Mereka ikutan takbir katanya Gawat ini ya Dibilang Israel itu Islam Waduh Kerajaan Israel Zaman Sulaiman Islam katanya Dan Israel itu adalah Islam Fix Mabuk kecubung nih Kayaknya orang ini ya Lagi pula Kalau memang Israel itu lah Kita anggaplah Islam Seperti Babi Haikal ya Terus kenapa Israel kok gak pernah dibela Oleh orang-orang Islam Kan katanya Islam Kenapa cuma justru Palestina doang Yang selama ini sering Dibela Diberikan donasi Segala macem Kan Israel juga Islam Kata si Babi Ini malah dibenci setengah mati Selalu dipandang negatif Ya Jadi aneh aja logika Orang-orang asbun Seperti ini teman-teman Lalu kemudian apa yang terjadi Apa yang terjadi Sejak kapan itu orang Islam ada Buka surat Al-Hajj Ayat 78 Al-Hajj 78 Bila ngapa Milat ya abikum Ibrahim Luas sama kumul muslimi Namun tabel Ikutilah agama Nenek Muyamu Ibrahim Dan dia telah menyebutkan Orang Islam Sejak dahulu Oke Itu tahun berapa 1978 Sebelum masih Kalau cuma 153 Kecil Kau gak Mbak T Kabur Cabur 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 Habis asbun Dia langsung kabur Si Aigal Takut dia dibantah lagi Argumentasinya Langsung cari aman dia ya Jangan kabur Gak level Bukan soal Gak level Gitu loh Kabur dari mana Enggak Jawab dulu Gak level Ngamuk dia Ngamuk si Aigal Dibilang jangan kabur Ngamuk dia Kabur dari mana Katanya Gak level Katanya Nah ini nih Ini lagi Ciri-ciri orang yang suka nyerang Personal tuh begini Ketika berdebat Ketika Berargumentasi Bukan fokus Saling bantah Argumentasi Tapi Nyerangnya ke personal Gitu loh Ya Dibilang gak level Katanya loh Ibu Monik dan kamu Itu Aigal kan sama-sama Narasumber Di TV One Jadi kalau Dibilang Kamu menyerang Ibu Monik Dibilang gak level Kan lucu Berarti kan ketika Ibu Monik dipanggil Diundang ke TV One Artinya dia punya kapasitas Ya Artinya dia punya kapasitas Untuk berargumentasi Termasuk berargumentasi Dengan segala Keasbunanmu Dan kalau kita lihat ya Disini justru harusnya Ibu Monik Yang bilang gak level Ke Aigal Hasan Kenapa? Karena Aigal Hasan ini Dari tadi cuma Asbun doang gitu loh Data-datanya Gak ada yang beres Sama sekali Tapi lihatlah disini Ibu Monik itu Tetap sabar Ya Dan dia fokus Pada argumentasi Dia gak menyerang Balik gitu ya Gak menyerang Aigal Hasan Secara personal Dia gak bilang Aigal Hasan Asbun Mabuk kecubung lah Dan segala macem lah Ya dibilang gak level Enggak Tapi Ibu Monik Tetap sabar Dan dia gak menyerang Secara personal Nah begini Ciri-ciri orang yang Paham bagaimana Itu berargumentasi Nah nyerang personal lagi Tadi dibilang gak level Sekarang dibilang lagi Monik lucu katanya Padahal dia yang lucu Ini orang gayanya Gak ngaca ini Ya bersyukur lah Kamu Hasan Karena disitu itu Mahasiswanya kan Saya lihat kayaknya Rata-rata disitu itu Yang sefrekuensi Atau mungkin yang Satu aliran Atau seagama Dengan kamu Ya makanya kamu selalu Cari pembelaan Kepada mahasiswa Dengan mengatakan Ibu Monik lucu Ya iyalah Mahasiswanya setuju-setuju Aja dengan kamu Orang mereka itu kan Mahasiswa-mahasiswa Yang sefrekuensi Dengan kamu Makanya saya lihat Disini kan Haikal Lazani Selalu cari pembelaan Dikit-dikit Dia kaitkan dengan Mahasiswa yang ada disitu ya Kan tadi katanya Babi Haikal Bapak Haikal Israel itu Islam Ya Nah saya mau bertanya Yang Islam pertama Di kronologinya Israel itu siapa Nabi Daud Dan Nabi Sulaiman Bersujud kepada Allah Mau seal Al-Quran-nya Masyurat An-Namah Mau Injilnya Joshua 5 ayat 18 Injil kok Joshua Kitab Yosua 5 Hanya ada Sampai ayat 15 Gak ada ayat 18 Seperti kata Haikal Yang tahu Daud Nabi Daud Islah Nabi Joshua Itu Islah Itu Nabi Yosha bin Nun Daud hidup 200 tahun Setelah Yosua Kok Yosua tulis Tentang Daud ya Yosua yang membagi Tanah Perjanjian Untuk 12 suku Israel Kalau Yosua Islam Berarti Islam Akui Tanah Perjanjian Belajar Sejarah ya Adik-adik mahasiswa Tanpa rujukan Sejarah yang benar Maka kita akan Asbun Gawat Gawat Yosua dibilang Injil katanya Terus juga Yosua dengan Daud Itu seolah-olah Dianggap oleh Haikal Hasan ini Mereka masih Sempat ketemu Atau hidup Di zaman Atau era yang sama Padahal jarak Antara Yosua Dengan Daud itu Sangat jauh sekali Ya jadi Aneh sekali nih Gak tau ini si Asbun ini Dapat data dari mana Kenapa Lah semua-semua Dikatain Islam ya Aduh Kocak memang Udah Asbun Tukang klaim lagi Berlagak pintar lagi Aduh Tapi yang buat saya Heran ya Kok bisa ya Orang-orang Asbun Seperti ini Seringkali dijadikan Narasumber TV One Kapan cerdasnya Para pemirsa Yang ada di Indonesia Kalau orang-orang Seperti ini Yang cenderung Ditampilkan di TV Orang-orang yang Gak punya Data kredibel Selalu Asbun Kayak gak ada Orang lain aja Yang lebih Kompetibel Untuk menyampaikan Narasi-narasi Di televisi Apalagi narasi Yang sering Diperdebatkan Ini kan bukan Narasi yang Sepele gitu Ini kan narasi Yang benar-benar Sangat Urgensi gitu ya Antara Israel Dan Palestina kan Seringkali Hanya si Babi Haikal ini Yang dipanggil Untuk menyampaikan Argumentasinya Padahal semuanya tuh Seringkali cenderung Asbun Ya atau mungkin TV One sukanya Sama yang Asbun Asbun kali ya Ya entahlah Saya juga bingung Teman-teman ya Mungkin lebih Cari ratingnya kali ya Daripada Cari edukasinya Makanya yang diundang Selalu orang-orang Asbun Ya salam kritis Tuhan Yesus memberkati Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati